Selamat datang di channel Jagat Edukasi Pada kali ini Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal PAS atau UAS ya Bahasa Indonesia, kelas 6 SD atau MI, semester 1, tahun 2022 beserta kunci jawabannya Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan untuk latihan soal PAS, UAS, mata pelajaran lainnya kamu bisa cek di bagian deskripsi atau di bagian playlist Oke, dan mari kita mulai latihan soal PAS, UASnya Kalimat yang predikatnya melakukan suatu pekerjaan disebut kalimat A. Kalimat majemuk B. Kalimat sederhana C. Kalimat aktif dan D. Kalimat pasif Jawaban yang benar adalah C ya Kalimat aktif Jawabannya Di kalimat yang predikatnya melakukan suatu pekerjaan disebut kalimat aktif ya C jawabannya Kalimat yang predikatnya memerlukan objek disebut A. Kalimat pasif 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 di bawah ini yang termasuk kalimat aktif transitif adalah A. kakak berpergian B. sepupuku 3 orang C. adik disuapi oleh bibi D. ayah meminum kopi jawaban yang benar adalah D. ayah meminum kopi jadi di bawah ini yang termasuk kalimat aktif transitif adalah ayah meminum kopi D. jawabannya oke kita lanjut susi titik-titik lantai dapur dan ruang tengah hingga mengkilat oke pertanyaannya variasi kata imbuhan men yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah ini variasi kata imbuhan men ya yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah A. mengepel B. mengepel C. mengepel A. mengepel B. mengepel C. mengepel dan D. mengepel jawabannya benar adalah C. mengepel melakukan titik-titik yang berkaitan dengan hal-hal yang dilaporkan dapat memperluas atau memperdalam informasi yang dibutuhkan oke yang cocok untuk mengisi titik-titik ini apa A. tanya jawab B. pengecekan C. penulisan D. pencatatan jawaban yang benar adalah A ya tanya jawab jawabnya adalah melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan hal-hal yang dilaporkan dapat memperluas atau memperdalam informasi yang dibutuhkan ya A jawabannya imbuhan men jika bergabung dengan kata tukar berubah menjadi A. mengepel B. mengepel C. menukar dan D. menukar jawaban yang benar adalah C ya menukar jawabannya imbuhan men jika digabung dengan kata tukar berubah menjadi menukar C ya jawabannya Imbuhan men jika digabung dengan kata potong berubah menjadi A. mempotong B. mengemotong C. mengpotong C. mengpotong dan D. memotong jawaban yang benar adalah D ya memotong di imbuhan men jika digabung dengan kata potong berubah menjadi memotong Imbuhan men jika digabung dengan kata gulung berubah menjadi A. menggulung B. menggulung B. menggulung C. menggulung dan D. menggulung jawaban yang benar adalah D ya menggulung jawabannya jadi jika imbuhan men jika digabung dengan kata gulung berubah menjadi kata menggulung D Imbuhan men jika digabung dengan kata sapu berubah menjadi A. menyapu B. men sapu D. men sapu dan D. men meni sapu jawabannya benar adalah A ya menyapu di imbuhan men jika digabung dengan kata sapu berubah menjadi menyapu ya A. jawabannya Imbuhan men jika digabung dengan kata cat berubah menjadi A. meni sapu B. men sapu C. mengecat D. mengecat jawabannya benar adalah C ya mengecat imbuhan men jika digabung dengan kata cat berubah menjadi mengecat C jawabannya di bawah ini yang termasuk kata atau istilah di bidang kesehatan adalah A. sarung B. sikat C. semen dan D. suntik jawaban yang benar di bawah ini yang termasuk kata atau istilah di bidang kesehatan adalah suntik D jawabannya di bawah ini yang termasuk jenis prosa adalah A. sajak B. sair C. dongeng D. puisi jawabannya benar adalah C ya dongeng jawabannya di bawah ini yang termasuk jenis prosa adalah dongeng C ya jawabannya karya sastra yang disusun dalam bentuk cerita secara bebas dan tidak terikat oleh rima dan irama adalah A. sajak B. syair C. posa dan D. puisi jawaban yang benar adalah C. posa D. karya sastra yang disusun dalam bentuk cerita secara bebas dan tidak terikat oleh rima dan irama adalah posa C jawabannya parafresh sebuah puisi dibuat dengan menambahkan kata yang dapat A. mempersingkat makna B. mengartikan makna C. memperjelas makna dan D. menguburkan makna maka jawaban yang benar adalah C ya memperjelas makna ya jawabannya jadi parafresh sebuah visi dibuat dengan menambahkan kata yang dapat memperjelas makna ya C jawabannya cairan titik-titik diberikan untuk membasmi hama serangga dengan cara disemprotkan ok yang cocok untuk mengisi titik-titik ini apa A. fungisida B. herbisida C. pesticida D. insectisida jawaban yang benar adalah C ya P. pesticida jadi cairan pesticida diberikan untuk membasmi hama serangga dengan cara disemprotkan ya C jawabannya titik-titik adalah yang rinci sesuai dengan fakta di lapangan dan mudah dipahami oleh pembaca ok kata atau kelimat ya atau kata yang cepat untuk mengisi titik-titik ini apa A. laporan yang jelas B. laporan yang rinci D. laporan yang baik dan D. laporan jawaban yang benar adalah C ya laporan yang baik jawabannya D. laporan yang baik adalah yang rinci sesuai dengan fakta di lapangan dan mudah dipahami oleh pembaca C ya jawabannya LAPORAN HENDAKNYA DIJELASKAN DALAM A. bahasa yang tidak asing B. bahasa yang digunakan sehari-hari C. bahasa yang cukup intelek D. bahasa yang mudah dimengerti Maka jawaban yang benar adalah D ya bahasa yang mudah dimengerti LAPORAN HENDAKNYA DIJELASKAN DALAM bahasa yang mudah dimengerti D jawabannya sebelum menyampaikan laporan sebaiknya membuat sebuah titik-titik yang membuat isi laporan secara lengkap ok kata yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah A. pedoman B. penjelasan C. catatan D. ringkasan maka jawaban yang benar adalah D ya ringkasan jawabannya jadi sebelum menyampaikan laporan sebaiknya membuat sebuah ringkasan ya yang membuat isi laporan secara lengkap D jawabannya pada saat menyampaikan laporan sebaiknya disampaikan secara runtut dengan bahasa yang A. komunikatif B. terarah C. internasional dan D. gaul maka jawaban yang benar adalah A ya komunikatif di pada saat menyampaikan laporan sebaiknya disampaikan secara runtut dengan bahasa yang komunikatif A ya jawabannya oke kepanjangan dari puskesmas adalah A. pusat kesihatan masyarakat B. pusat keselamatan masyarakat C. pusat kes sejahteraan masyarakat dan D. pusat kesenjangan masyarakat jawabannya benar adalah A ya pusat kesihatan masyarakat jadi kepanjangan dari puskesmas adalah pusat kesihatan masyarakat menandai kalimat aktif adalah predikat kalimat itu berupa kata kerja yang berawalan men ya atau ber di ciri penting yang menandai kalimat aktif adalah perikat kalimat itu berupa kata kerja yang berawalan men atau ber kata ulang atau titik-titik adalah kata yang mengalami proses perulangan baik sebagian maupun keseluruhannya dengan disertai perubahan bunyi ataupun tidak ok yang cocok untuk mengisi titik-titik ini apa reduplikasi di kata ulang atau reduplikasi adalah kata yang mengalami proses perulangan baik sebagian maupun seluruhnya dengan disertai perubahan bunyi ataupun tidak kata ulang utuh disebut juga kata ulang duilingga di kata ulang utuh disebut juga dengan kata ulang duilingga agar dapat menyampaikan pesan yang baik ketika menerima pesan kita harus titik-titik pokok informasi dengan cermat ok kata yang cepat untuk mengisi titik-titik ini apa mengingat atau mencatat agar dapat menyampaikan pesan dengan baik ketika menerima pesan kita harus mengingat atau mencatat pokok informasi dengan cermat bentuk ungkapan yang berisi pertimbangan seseorang terhadap hasil karya orang lain disebut mengkritik ya di bentuk ungkapan yang berisi pertimbangan seseorang terhadap hasil karya orang lain disebut dengan mengkritik kami akan segera kami akan segera pergi titik-titik orang itu tidak pergi tidak pergi juga ok kami akan segera pergi titik-titik orang itu tidak pergi juga ok yang tepat untuk mengisi titik-titik ini adalah tetapi kami akan segera pergi tetapi orang itu tidak pergi juga tetapi ya jawabannya satu paragraf dari titik-titik pokok pikiran ok jawabannya benar untuk mengisi titik-titik ini adalah satu ya ini satu paragraf terdiri dari satu pokok pikiran jadi setiap satu paragraf terdiri dari satu pokok pikiran ya ok itulah latihan kita pada hari ini jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya